Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang Tentang Sinek Gitas Rumah Sakit Islam Aminah Dengan Duk Capil Kabupaten Blitar Kita akan berbincang dan membahas tentang layanan-layanan yang ada di Duk Capil Dengan narasumber Bapak Tunggul Adi Wibowo SSTP MM Selaku Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Blitar Oke Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Mari kita sapa narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini Assalamualaikum Bapak Tunggul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tunggul sudah hadir di ruang podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Satu kebanggaan dan penghargaan bagi kami sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang Kita akan berbincang selama 30 menit ke depan Pak Tunggul Monggo silahkan menyapa Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Dimanapun Anda berada sehat semuanya Alhamdulillah Pak Tunggul mungkin selama ini dipikiran di benak masyarakat itu banyak hal Yang tanda tanya terutama tentang pelayanan yang ada di Dukcapil Kalau dulu itu rasanya namanya mengurus kebutuhan dasar Entah itu KTP, KK atau apapun luar biasa mengantrinya Bisa berangkat subuh seperti itu Tapi sekarang kira-kira sudah tidak begitu lagi Pak Tunggul Alhamdulillah sudah tidak perlu lagi seperti itu Berarti itu menjadi satu perkembangan yang luar biasa Untuk pelayanan Dukcapil di masyarakat terutama Kabupaten Blitar Ada beberapa nanti pertanyaan yang ingin kami sampaikan Pak Tunggul Kepan Jenengan selaku Kepala Dinas Yang pertama mungkin kira-kira bagaimana Dinas Kependudukan Memastikan data itu akurat dan up to date Jadi gini Bu Ima, kalau kami dari Dispendukcapil ini sebenarnya Untuk pelayanan proses ini sifatnya kami itu adalah melakukan update itu Manakala memang dari pemohon ini mengajukan Jadi namun demikian karena memang kesadaran masyarakat Untuk melakukan update data ini juga bisa dibilang masih belum bisa apa semuanya Belum maksimal Akhirnya kami berupaya pada saat yang bersangkutan ini nanti hadir ke sana Mungkin pada saat ngurus KTP atau KK pada saat perpindahan Ini sekaligus teman-teman dari FO ini juga melakukan verifikasi di situ Menanyakan sekalian apakah ada perubahan elemen data di situ Mungkin dari status perkawinannya Atau jumlah keluarganya ada tambah atau tidak Ada yang mungkin jenis pekerjaannya Atau mungkin paling tidak di situ Tingkat pendidikannya Biasanya rata-rata kalau sudah lulus SD, lulus SMP Ini tidak lakukan perubahan Ini sekaligus kita minta untuk sekaligus pada saat mereka mengajukan proses itu Kita proses untuk perubahannya Karena sebabnya kita hanya mencatat dari pelaporan warga Jadi seperti itu upaya kami Sebetulnya tidak sulit ya Pak Tunggul ya Untuk mengurusi data-data ini dan tidak ada pembiayaan ya Sama sekali tidak sulit sebenarnya Jadi untuk pengurusannya itu sebenarnya yang penting ada dokumen Penunjang yang ingin digunakan untuk perubahan itu Misalkan pekerjaan ya berarti mungkin ada SK dari pekerjaannya itu Atau mungkin status perkawinan lah disitu dilampirkan dengan adanya surat nikah Atau surat cereng Atau mungkin pendidikan dilampirkan dengan ijazahnya Dan sesuai dengan moto kami Bu Untuk pelayanan dekat cepat tur ora ragat Jadi semuanya tidak ada biaya untuk pelayanannya Cepat dekat tur ora ragat Nah ini sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat Cuma mungkin ini sepertinya belum menjadi habit di masyarakat kita Nah mungkin termasuk dalam mengembangkan program ini Salah satunya adalah bekerja sama dengan RSI Aminah RSI Aminah ini walaupun tempatnya di kota Blitar Tetapi bisa kita pastikan bahwasannya ini masyarakatnya yang jenengan Yang banyak jugaan kesini dari area Kabupaten Blitar Kira-kira seperti apa saja Pak Prosedur pembuatan atau pembaruan dokumen Itu baik KTP, KK maupun Akte Jadi untuk prosedurnya itu seperti yang tadi Bu Ima ceritakan di depan Kita tidak perlu lagi lah ngantri sampai malam ngambil nomor antri Subuh harus datang ke sana tidak perlu lagi Jadi sejak tahun 2022 kemarin Kami berusaha untuk mengembangkan inovasi Dengan adanya inovasi lapak sarah Jadi layanan administrasi kependukan cukup di desa dan kelurahan Ini warga cukup bisa datang di desa masing-masing Atau kantor kelurahan masing-masing Atau di kecamatan Atau mungkin di tempat layanan admin duk kami Kalau wilayah barat ada di TLA Serengat Dekatnya imigrasi Kalau yang di wilayah timur itu ada di TLA Wlingi Depannya kantor Depannya taman RTH RTH Idaman Hati lah Ini artinya disitu Masyarakat cukup datang ke kantor desa itu tadi Dengan membawa Berkas-berkas yang memang mereka akan ajukan Nah nanti dari teman-teman desa Ini akan melakukan upload data Melalui aplikasi lapak sarah Dan teman-teman yang ada di dispenduk Nanti tinggal melakukan verifikasi Dengan input di aplikasi SIAK yang milik pusat Cukup disitu nanti kami proses Dan berkas atau produk layanan itu nanti Cukup kita kirim via email Mereka bisa mencetak secara mandiri Jadi seperti itu kalau mekanismenya nanti Semakin mudah ya Tapi pertanyaannya Apakah tidak terkendala di desa Pak? Kalau dulunya Itu ngantrinya akan di Duk Capir Kira-kira dengan yang lebih mendekat kepada masyarakat ini Ada enggak kendala justru di desanya yang membuat lama? Jadi kalau kendala ini biasanya gini Ibu Karena SDM di masing-masing desa ini kan juga variatif Meskipun kita juga berupaya Tiap tahun itu melakukan pembinaan kepada teman-teman Terkadang juga ada pergantian Petugas yang ada di desa Kami juga perlu melakukan evaluasi itu Biasanya kendalanya itu rata-rata pada saat upload dokumen Jadi dokumen ini harusnya diserahkan ke kami Kita verifikasi Namun itu tadi Untuk mendekatkan layanan Mereka cukup di desa Nah ini berkas harus difoto Nah difoto dengan foto yang sifatnya presisi Dan tidak apa setelahnya nampak jelas Sehingga nanti kami pada saat melakukan verifikasi itu mudah Untuk melihatnya itulah Kendalanya biasanya di situ saja Paling itu nanti pada saat dikirim Oh ini kok enggak jelas Nampak biasanya blur Belum sempat Ini fotonya blur Kita kembalikan untuk dilakukan perbaikan Nah itu saja kendalanya biasanya Seperti itu Karena masih ada Dimenset masyarakat itu Yang kadang kita jumpai Aduh kok masih ribet ya Walaupun sudah di desa Nah seperti itu Mungkin yang menyampaikan seperti itu Karena mungkin data yang dibutuhkan Belum siap semuanya Sehingga harus kembali lagi ke rumah Datang lagi seperti itu Sampai berapa hari kira-kira gitu Jadi gini Kalau untuk pelayanan Itu sebenarnya Kalau sesuai dengan regulasi Permendagri maupun dari Perda kami Itu semua layanan itu rata-rata 14 hari harusnya 14 hari itu jadi 14 hari itu diterima jadi Namun sesuai dengan standar pelayanan kami Kami berani disitu menetapkan Dalam standar pelayanan Maksimal 2 hari Wow luar biasa ini Maksimal 2 hari Dan ini sudah terbuktikan ya Dan itu sudah terbuktikan Kalau kami di rumah sakit Iya terbukti Karena kan di rumah sakit Bapak Yang kemungkinan Di luar sana mungkin yang Dengan desa dan lain sebagainya Itu yang kita gak tahu Kalau di rumah sakit pastinya Ya selama yang jadi kendala Paling kalau datang belum punya nama Nah masih harus Nunggu berapa hari Betul Dan itu masih menjadi habit masyarakat kita Jadi rata-rata itu 2 hari Meskipun itu di desa pun juga Secara umum kami juga pelayanan Rata-rata 2 hari Selama tidak ada kendala itu tadi Kalau semuanya berkas lengkap Rata-rata 2 hari selesai Apakah kalau di Kabupaten Blitar ini Ada wilayah yang paling terpencil Yang mungkin masih sulit Untuk memproses seperti yang diharapkan Dari Dukcapil Kalau wilayah seperti kita ketahui Kabupaten Blitar itu ada 248 desa dan kelurahan Ada 22 kecamatan Kecamatan paling ujung Ada yang berbatasan dengan Australia Kecamatan Mates Bangung Kerjo ini juga posisi selatan Kalau wilayah utara juga sama Gandusari pun itu juga ada yang perbatasan Dengan Ngantang Ngantang Malang Nah ini tentunya juga ada Spot-spot tertentu yang memang Itu sulit untuk dijangkau layanan Sinyal Sinyal seperti itu Akhirnya untuk menjangkau Tempat-tempat lokasi seperti itu Khususnya untuk warga yang biasanya ada Yang ODKJ Ada yang rentan Ini kami harus datang ke sana Karena memang kendaraan tidak bisa masuk ke sana Kita menggunakan inovasi kita yang namanya Sijaran Ijo Pakai kendaraan sepeda motor Ini kita langsung ison jujuk rumah Ini pelayanannya seperti itu Luar biasa sekali ini ya Jadi istilahnya sekarang di Dukcapil pun sudah jemput bola Jadi tidak menunggu Tetapi bagaimana Pak Tunggul Kalau seandainya ada yang menginginkan begitu Saya berkali-kali ini tidak berhasil Sudahlah saya tak datang saja ke Dukcapil Misalkan seperti itu bagaimana Sebenarnya sama saja Seperti tadi kami sampaikan bahwa layanan ini bisa di desa bisa Di kecamatan bisa, di TLA bisa, maupun di Dukcapil sendiri juga bisa Kadang sekarang di Dukcapil itu ada beberapa itu yang saya sampling Saya tanya, kok disini desanya kenapa? Sekalian Pak pingin jalan-jalan ke kota Seperti itu mereka itu Sekalian sambil jalan Tetap kita layani Mau turun gunung Kalau kita harus turun gunung, naik gunung Kita datang ke sana Tapi mereka kalau yang ingin ke kota sambil ini ya Tetap kita layani Tadi kan ada inovasi-inovasi Ada namanya Jaran Ijo Kemudian Lapak Maini Nah ini Kita ingin tahu apa sebetulnya Lapak Maini ini Seperti itu Jadi Lapak Maini ini adalah salah satu inovasi yang kami keluarkan Itu adalah layanan Admin Duk dengan instansi lain Nah salah satunya instansi lain seperti rumah sakit Islam Aminah Berarti ini masuk di Lapak Maini Masuk di Lapak Maini Karena Alhamdulillah ini kemarin kami dengan inovasi Lapak Maini ini Masuk di nominasi 6 besar di Jawa Timur Selamat Pak atas capaiannya Demikian nanti di hari Jumat Ini rencananya nanti kita akan kunjung lapang dari tim Nah salah satunya nanti juga Kami mohon bantuan dari rumah sakit Aminah Oh iya insya Allah Mitra kami Dengan apa Besar hati insya Allah kami akan ikut ambil bagian ini Jadi itu Lapak Maini ini juga dalam rangka kita karena latar belakang saat ini Dulu ini Bu Kenapa kok kita buat Lapak Maini ini Karena kecenderungan masyarakat itu mengurus akte kelahiran Bukan pada saat kejadian itu terjadi Tapi pada saat mereka butuh Iya betul itu Biasanya anak sudah usia mau masuk sekolah baru diuruskan aktenya Dan ada lagi yang lebih parah lagi Bu Yang bersangkutan baru mau berangkat haji Mau umroh sehingga usianya 60 tahun 70 tahun baru diuruskan akte kelahirannya Ini dengan adanya Lapak Maini ini harapan kami Kesadaran masyarakat itu bisa tumbuh Melalui teman-teman yang ada di layanan kesehatan Seperti rumah sakit Islam Aminah ini Juga memberikan layanan persalinan Harapannya pada saat persalinan itu dilakukan di rumah sakit tersebut Pulang yang bersangkutan sudah diberikan produk admin duknya Iya siap Dan itu insya Allah juga menjadi prioritas di rumah sakit kami Di rumah sakit Islam Aminah Blitar Harapannya yang melakukan persalinan di rumah sakit ini Pulang sudah tidak bingung memikirkan lagi Karena sudah aksesnya sudah dijalani Nanti anak sudah bisa ditimang-timang Kelengkapan admin duknya juga sudah bisa didapatkan Lagi ini Bapak apakah ada program sosialisasi Yang rutin dilakukan oleh Duk Capil Untuk membuat bagaimana masyarakat ini Sadar betul akan kebutuhan admin duknya ini Karena seperti yang disampaikan Bapak tadi Sebetulnya kita ini kan nggak bisa lepas Semuanya itu namanya KTP ini pasti dibutuhkan Mau melangkah kemana saja Mau dapat bantuan pun yang ditanyakan KTP Sakit ditanyakan KTP Meninggal pun yang ditanyakan Berarti sebetulnya di admin duk ini kan yang diurus Dari cepat baru lahir sampai masuk ke liang lahat lagi Monggo bagaimana Jadi itu tadi saking penting admin duk ini sebenarnya Meskipun masyarakat sendiri juga kurang kesadarannya untuk tertip admin duk Kita tetap membelahkan sosialisasi kepada masyarakat ini juga Tidak kurang sebenarnya dalam hal sosialisasi Secara langsung kepada masyarakat Ini seringkali kita lakukan melalui teman-teman pada saat jemput bola Ini karena mereka juga turun ke 248 desa Tiap hari Rabu dan Kamis Nah disitu juga kita bertemu dengan masyarakat Kita sampaikan ya minimal secara umum lah Untuk admin duk itu pentingnya seperti apa Untuk kegiatan yang lain kami juga kerjasama dengan teman-teman media Bebic media cetak, elektronik seperti beberapa radio Nah ini juga kami melakukan sosialisasi seperti itu Jadi rutin sebenarnya tiap tahun kita lakukan Termasuk seperti ini Ini juga artis sebagai sarana sosialisasi juga Ini sarana edukasi yang bisa kita sebarkan ke masyarakat luasnya Pak pernah diketemukan Mboten Kalau misalkan ternyata seseorang itu punya data ganda Nah kalau terjadi seperti itu bagaimana? Karena saya juga pernah melihat teman itu posisinya disini Mas Sian Punya data KTP nya masih sini tidak pernah mengurus Tapi di tempat berikutnya mendapatkan lagi identitas Nah seperti itu bagaimana? Jadi tidak kita pungkiri hal seperti itu bisa jadat terjadi Meskipun itu secara prosentase sangat minim sekali Tapi pasti ada Karena pada saat sebelum terjadi integrasi siak terpusat Itu masih ada dulu orang-orang yang mungkin memiliki data ganda seperti itu Namun demikian mekanisme saat ini kita menerapkan sistem single data Sehingga disitu yang nanti akan kita pertahankan adalah data yang mana Yang bersangkutan itu mana yang sudah memiliki KTPL nya Atau sudah perekaman Nah itu nanti yang kita pertahankan Sementara data yang satunya itu nanti akan kita ajukan penghapusan Berarti tidak mungkin perekaman 2 Tidak mungkin Pasti perekaman hanya sekali Karena perekaman itu menggunakan iris mata dan citik jari Dan kita ketahui masing-masing orang kan memiliki Berarti kalau orang punya KTP 2 itu sebetulnya tidak mungkin loh perekamannya 2 Pasti itu salah satu KTP produk yang lama dulu Yang belum terpusat Jadi kalau misalkan kita melihat kondisi yang seperti itu ini mungkin hanya di KTP perekaman Nah yang kadang mungkin menjadi tanda tanya saya ini adalah tentang akses layanan akte Apalagi kayak di rumah sakit seperti ini Sebetulnya bagaimana tindakan daripada Duk Capil sendiri Jika ada akte artinya ini pasti prosesnya dari surat lahir dulu Kalau ternyata ini antara pengajuan orang tua sebenarnya dengan yang tertulis Di akte lahir ini tidak sama ini pemberlakuannya seperti apa Bapak? Nah ini yang juga menjadi kendala dan permasalahan kami sebenarnya Banyak masyarakat ini yang juga perlu ada edukasi Pada saat itu mungkin kejadian nikah melahirkan di luar pernikahan Bisa jadi seperti itu Sehingga untuk menutup aibnya ini dikasih nama-nama kakek neneknya Nah sehingga pada saat yang bersangkutan mau pernikahan Si naib tidak mau karena tahu bahwa itu adalah kakek neneknya Sehingga ini harus dilakukan pembatalan terhadap aktenya itu Nah padahal sebenarnya sesuai dengan regulasi yang ada Meskipun si anak ini tadi lahir dari seorang ibu dan belum ada ikatan pernikahan Itu tetap bisa kita proses aktenya Dengan akte anak seorang ibu itu sudah cukup Bisa untuk pendaftaran sekolah, bisa untuk menikah Nah manakala nanti setelah ada peresmian pernikahannya Diajukan lagi aktenya ini menjadi anak pengesahan Akte pengesahan anak Khusus untuk akte-akte yang seperti itu tadi Semua pembatalan sebenarnya harus melalui putusan pengadilan Nah ini yang nanti akhirnya biasanya kami juga dihadapkan dilema bu Sesuai regulasi harusnya itu putusan pengadilan Di satu sisi masyarakat Pak ini undangan sudah beredar Terop sudah dipesan Ini harus bagaimana Kalau yang kasus-kasus seperti ini akhirnya kami juga Kami ada kewenangan sebenarnya contrarious actus Jadi kami sebagai pejabat tata usaha negara Ini memiliki kewenangan untuk membatalkan, mencabut maupun membetulkan Dokumen yang kita terbitkan Namun demikian dengan catatan Saksi-saksi harus semuanya masih hidup dan kita hadirkan Dan mereka juga membuat surat pertahunjapan mutlak Kalau salah satu ada yang mungkin sudah tidak bisa dihadirkan Kami tidak berani Tetap harus kita arahkan ke pengadilan negeri Jadi seperti itu Jadi itu juga tidak ubahnya Bapak Kami di rumah sakit juga sering yang sering terjadi itu begini Bukan kita tidak melayani Bilang lahirnya di sini Sudah 5-10 tahun yang lalu Kemudian katanya surat semuanya sudah tidak ada Minta surat keterangan lahir Ini mungkin untuk pemahaman semuanya termasuk Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Awin Aflitar Bukan kami untuk mempersulit Tetapi karena ini berhubungan dengan legalitas Dan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum Sehingga kalau kami memang tidak bisa memberikan Karena kan data itu dibuka paling yang ada kan 5 tahun 5 tahun berjalan Yang selebihnya pastinya sudah penghapusan Kalau tidak ada memang data pendukung Bukti melahirkan di sini dengan apa dan lain sebagainya Berarti mohon maaf terpaksa kami tidak bisa memberikan itu Jadi sama halnya Kalau nanti kita memberikan Sampai ke Duk Capil menanyakan ke kami kembali Biasanya akan diverifikasi Betul kita harus diverifikasi Terutama biasanya saya yang diverifikasi Betul kah Bu Iman namanya ini melahirkan di RSI Aminah Terkait dengan nasab Betul Itu yang kami harus bertanggungjawabkan juga Nah sebetulnya mungkin juga yang perlu dipahami Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Saat akte itu bisa terbit dengan nama dari anak seorang ibu Bukan berarti itu kan di luar nikah saja Bisa jadi nikah siri kan juga tidak punya Nah nikah siri juga tidak punya legalitas Atau pada saat pendaftarannya itu yang bersangkutan Belum melampirkan akte nikahnya Nah artinya sebetulnya kan bukan sesuatu yang memalukan Tapi secara administrasi itu benar adanya Kemudian bagaimana kira-kira Dalam penanganan atau langkah-langkah Untuk pencegahan hal-hal tersebut itu seperti apa Bapak? Jadi untuk hal-hal seperti itu biasanya itu Yang sering muncul adalah di akte kelahiran Salah satunya kerjasama seperti ini bu Salah satunya seperti ini Seperti ini akhirnya Nggak bisa konfirmasi langsung Meminimalisir lah Meminimalisir terjadinya Maladministrasi atau mungkin manipulasi data Seperti itu sangat bisa kita minimalisir Sehingga nanti ke depan Produk yang kita keluarkan Produk yang kita terbitkan ini benar-benar bisa Kita bertanggung jawabkan secara administrasinya Dan yang bersangkutan juga mendapatkan produk ini Secara hukum legal Tadi kalau kita mengurus akte itu Produknya jadi apa saja Bapak? Kalau akte, akte kelahiran itu Bisa jadi akte kelahiran Ada akte kematian Kalau akte kelahiran itu langsung nanti yang terbit Satu akte kelahirannya Kakaknya dan KIA Kakaknya sudah barunya Kaka barunya Akte kelahirannya dan KIA Oh KIA, kartu anaknya itu Jadi ada tiga langsung melayanan produk Itu dalam satu kali proses Berarti satu langkah Tiga hal yang didapat Dan insya Allah nanti Semoga ke depannya Kita untuk akte kematian ini Kami masih berproses Untuk bisa memudahkan Mungkin para pengguna layanan Yang ada di Rumah Sakit Islam Aminah Bitar Lebih mudah mendapatkan akses ini Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Bitar Sepertinya kita tidak terasa Bincang kalau asik Waktu itu mengalir begitu saja Semoga hal sedikit yang kita bincangkan Pada kesempatan hari ini Bisa menjadi pemahaman kita semuanya Satu yang ingin kita pesankan Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Bitar Kita memenuhi bagaimana Kebutuhan dasar kita Di Admin Duk itu sangat penting Dan itu menjadi kebutuhan dasar kita Kemana-mana Pasti kita akan dipertanyakan Dan satu jaminan Duk Capil Kabupaten Bitar Memberikan pelayanan yang sangat mudah Cepat Dan dekat Dan tidak ragat Tidak berbiaya Sebelum kita closing Mungkin ada yang ingin disampaikan Sebagai closing statement Bapak Terima kasih Bu Ima Jadi harapan kami Dengan layanan seperti ini Kami tetap ingin terus bermitrah Dengan rumah sakit-rumah sakit Seperti Rumah Sakit Islam Aminah ini Dalam rangka menunjang Program-program pemerintah Salah satunya dalam tertib administrasi Admin Duk Ini mudah-mudahan terus kita bisa bersinergi Dan meningkatkan kualitas pelayanan Dalam masyarakat dan khususnya untuk Sobat sehat rumah sakit Islam Aminah Dimanapun Anda berada Mari kita tertib Admin Duk lagi Jangan sampai kita butuh Layanan Admin Duk ini Pada saat sudah bermasalah Baru diurus Jadi sebaiknya setiap ada Perubahan data Atau perubahan Kejadian penting terkait dengan Admin Duk Untuk segera diurus Itu saja Terima kasih Sama-sama Terima kasih Bapak Yang sudah 30 menit bersama kami Untuk berbincang tentang sinergitas Rumah Sakit Islam Aminah Dengan Duk Jabil Sobat sehat rumah sakit Islam Aminah Sebelum kita tutup Ada sobat sehat kita Yang akan menyampaikan Layanan rumah sakit Islam Aminah Sobat sehat perlu diingat bahwa Rumah sakit Islam Aminah Blitar Merupakan rumah sakit Yang memberikan pelayanan Secara menyeluruh Termasuk Poli anak Poli kandungan Poli paru Poli mata Poli jantung Poli THT Poli gigi Poli tumbuh kembang Poli kulit atau kelamin Poli syaraf Poli dalam Poli ortopedi Poli bedah Poli rehab medik Poli gizi Dan yang terakhir Poli KIA Sobat sehat rumah sakit Islam Aminah Blitar Demikian podcast kita Pada kesempatan pagi hari ini Ijin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati